Hai sahabat satwa, yuk berkenalan dengan salah satu mamalia yang diketahui sebagai panda pertama yang pertama kali ditemukan. Siapa lagi kalau bukan panda merah atau small bear cat. Panda merah ini merupakan satwa arboreal. Mereka sangat suka berada di atas pohon dan paling aktif di fajar dan sore hari atau krepuskular. Hampir 50% kita bisa menemukan satwa pemakan bambu ini di Himalaya Timur. Ukurannya tidak jauh berbeda dengan kucing domestik. Memiliki panjang tubuh rata-rata 51-64 cm dengan panjang ekor 28-49 cm dan dilapisi bulu yang lebat membuat panda merah menjadi satwa lucu dan mengemaskan. Sehingga tak jarang banyak perdagangan panda merah untuk dijadikan hewan peliharaan. Di Taman Safari Indonesia Bogor, tepatnya di Istana Panda Indonesia, kalian bisa bertemu dengan 6 ekor panda merah ini lho. Mereka juga memiliki nama dan arti yang sesuai dengan karakternya. Suai Suai Artinya si tampan. Gimana? Udah tampan belum si suai-suai? Selain parasnya yang tampan, suai-suai juga sangat siaga dengan pergerakan. Mei Mei Artinya si cantik. Dikatakan cantik karena warna tubuh dan ekornya lebih terang. Sing Sing Artinya bintang. Bag bintang model catwalk, sing sing juga sangat aktif. Suka bergaya dan memiliki moncong paling panjang. Hao Hao Artinya baik. Si panda merah yang baik, nurut, makannya juga banyak dan tidak ada sisa. Pai Pai Artinya putih. Dikasih nama Pai Pai karena wajahnya cenderung dominan putih. Sen Sen Artinya si gemuk atau montok atau padat. Karena suka makan dan tubuhnya paling gemuk diantara yang lain. Makanya disebut Sen Sen. Nah, itu dia ke 6 panda merah di Taman Safari Indonesia Bogor. Lucu-lucu kan? Hanya di Taman Safari Bogor, kamu bisa berinteraksi lebih dekat bersama 6 ekor panda merah melalui program feeding Red Panda. Jangan lupa share momen keseroanmu bertemu dengan mereka ya. Dan ucapkan Happy International Red Panda Day. Salam Lestari Terima kasih telah menonton!